nama lengkapnya Muhammad Faris Hanafi apa ya kenapa kok bisa dipanggil Faris nanti kita bakal tau jawabannya juga walaus dulur-dulur kabeh welcome back to my channel kembali lagi ke channel saya Tova Feno di ini aku harus ngajak kue-kue kabeh yang SMA CG SMA CG Wonosari ceritanya SMA CG Wonosari ngadak ke pameran seni sebenernya wis seko tanggal songolas singolas rong puluh selikur rorikur nah rorikur ini dinaiki penutupannya tanggal rorikur ini ngadak ke talkshow yang mendatangkan dua narasumber yang pertama mas Aik seko konten kreator sosial media yang pengpindu Faris Hanafi seko konten kreator youtube nah ini ibu saya yaaah halo bati kubah pw welcome back to my channel maka selamat menonton yang channel ini Tufa Feno nah ini cerita ini untuk undangan ini acara Ewo itu SMA CG aku ceritanya yang 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 ini yang menceritakan ngomong kosongku nah ini cerita ini tupa yang melu aku untuk aku kalau menggambar yang kehanan yang ini yang yang untuk sesuatu ketemu jodoh misalnya jodoh kok terus nah ini kita telah ganteng aku di balbel dari pihak ini ini sudah mengangkat aku langsung di lokasi ini mungkin sekarang saatnya kita untuk berangkat oke let's go mari kita kemon kita sudah sampai di SMA 1 Wono Sari woh woh wih 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 mas wih 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 ini mas saya bicarakan pas pembukaan tadi wih 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 masih asing masih datang di sisi mungkin uang orang guys selesai sampai terus mau bolos bolos saya saya yang bisa bener-bener nonton set oh jidang kayak genduret kayak genduret iya, adik-adik orang ini saya jurungi leka juga mau ngomong-ngomong sih ngomong-ngomong rumi aku ngopi gak tau oke seluruh-uruh lagi talkshow mengertanya di tika wesss arek mulai ayo gedo di jelak ada yang belum kenal di acara sesi talkshow konten kreator hari-hari ini juga yang pertama dari sebelah kanan dulu ini home kalau istilahnya pertandingan kita home dulu sebelum ke OWE ya kan tahun dulu ada nama lengkapnya Muhammad Faris Hanafi kenapa kok bisa dipanggil Faris nanti kita bakal tau jawabannya juga dan alamat lengkapnya ini mas Faris ini pelembutan klien buruk idul tanggal akhirnya 28 Oktober 97 hobinya ngarit bener ngarit itu hobi ya hobi bagi saya juga musibah loh mas karet dan juga pekerjaan yang sedang diakunya adalah burung lepas jadi akan lepas kemana-mana gitu dan tentunya untuk sosial medianya boleh lah udah tahu teman-teman semuanya di di at Faroes O nya double E nya 3 S nya 3 di Instagram kalau di YouTube nya nanti akhirnya ada underscore nya ada underscore nya ya di YouTube nya dan oke oke dan untuk pendidikan ya untuk mas Faris ini meskipun terkenal ngarit ternyata beliau ini sedang belajar di Win Sunan Kalijogo dan juga pernah ikut lombang upload juara 1 tepuk tangan dong dan kegiatan yang biasa dilakukan selain pekerjaan adalah amin karena mas Faris ini kalau ngomongin mas Faris itu juga nggak jauh-jauh dari eventnya Eka Mas karena dulu mas Faris pernah jadi salah satu base guitar di acara fermentasi yuh sangat lu seberangnya selain jadi konten kreator mas Faris ini juga pengisi film-film juga untuk instrumen dan juga kalau besar musik ya film untuk kategori setan jadinya memang ini tadi sekelumi tentang mas Faris dan kali ini luar biasa di samping kita ada Mas Ai selamat sore Mas Ai selamat sore semuanya selamat sore terus ya repot ya kalau jadi konten kreator ditanya agak serius gitu aku ingin Mas di patentnya nge-revis bener terima kasih udah dateng yang meluangkan waktu itu dateng disini kita pengguna Pak kita-kita ini mas Faris juga Faris atau Faris? Faris 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 kita ini leblok sibuk oh leblok sibuk soalnya lu mau ador amu leblok Faris jadi kita sebenernya ini doang YouTube-mu mau ngewit makasih selamat dateng dan itu menjadi tugas kita eh dateng itu ketika selanjutnya nanti jawabannya tidak muncul di sini alat bantu nanti kalau kamu jawab di sini ada muncul jawabannya tapi poin dikurangi nah ini sama Mas Fares kita dicapai selamat sore dulu Mas Faro siswa-siswa yang berada di lokasi X Kecamatan Wanosari di khususnya ini pertanyaannya sama ini yang pertama adalah alasan kenapa menekuni konten kreator sebagai konten kreator yang kedua tanggapan mengenai YouTube-nya tutorial ngarit yang yang benar-benar mau nggak mau membawa nama Mas Faris itu jadi sebesar ini boleh dijawab kenapa memilih jadi konten kreator ngarit kita jawab bahasanya samper-samper bisa kita nostalgia sejenak untuk mengiling-iling akal pulang sebelumnya tutur ngarit dan jadi ceritanya beginilah dulu itu saya kan mempunyai Instagram nah dan saya kan kegiatan saya kan sehari-hari saya ya itu tadi ngarit ini daging dan dunia-dunia di pedalaman klub-klub besok ini kabar tak nyanyi nah ceritanya kan aku di Instagram aku mencoba akan memperkenalkan kepada batik-batik internet sekalian yang duduknya kegiatan-kegiatanku sing nengalas kumukai nah langsung singkat cerita ceritaan ini aku pas lagi ngarit orang pas lagi usung ketika loh saya teritanya ngarit dan saya itu iseng menggunakan instastory Instagram itu tadi saya tidak diletakkan dan itu kan bisa dima bisa lebih dan bisa dima di industry waktu itu nah ceritaan tak mau di industry nah tak duduk ya aku ini iseng-iseng loh ketika ini orang aneh mau ngarit tutorial ngarit aku ngarit aku ngarit tutorial ngarit aku ngarit nah aku ngarit tutorial ngarit nah baru aku serambung mulai makanimargio setelah itu nih ada biasanya kalau aku bastar kan ada orang DM tapi nggak sebelum ini tiba-tiba tiba-tiba aku ngarit ya dokumen ngertian tutorial ngarit nah setelah itu kemudian lanjut lagi kok itu nyelat bumi dan kemudian mas gudel juga membuat jebluk video saya di akunnya mas gudel itu lagi dan akhirnya otomatis kan semakin jebluk semakin jebluk berahlah Allah bisa dikenal oleh semua masyarakatnya yang ada di Indonesia nah dikbar kuih ceritanya sudah di konten kreator oke yang ini tentang kita tuh sekarang kan digabangkan oleh media sosial lagi orang munafik loh orang munafik jadi dikabangin ini aku mulai membuat konten YouTube dan disitu konten berisi tentang ya kegiatan kita sebagai anak tani anak bisa dan seorang jawa kelupuk seperti itu itu ya dan tanggapannya nih Mas Faris sendiri dulu pas at di YouTube itu bener-bener bahkan ada ya yang buat konten juga buat reme ini Mas Faris dulu ikut Indonesia Idol ya waktu itu ya itu respectnya itu dan bener-bener viral kaget kan sih Mas pada waktu jebluk itu aku bahasa aku dari ketelar atau sering pertengahan gitu loh gitu ya ini ini tanggapan Mas Faris setelah YouTube tutorial ngarit itu bener-bener viral bahkan diri upload ulang sama youtuber lain itu perasaan jujur dari diri sendiri Mas kalau masalah re-upload itu kan kita ada sebuah hukum yang namanya hak cipta kan banyak dari teman-teman saya yang membahas tentang hak cipta itu kan banyak itu juga yang direpot ulang oleh orang-orang yang itu tadi nah oke menunggu kan bisa kemudian atau jangan bisa di cara jenisnya mengajukan kau cara jenis cara jenis itu misalnya misalnya cara jenis ini banyak teman-teman saya yang mengatakan bahwasannya kamu kamu apa aku ini dikont ngejong ke banding ini malah tentang cipta mau kain ini kan corok asalnya kan membuat perhitungan mergulau bahwa teknik videoku di jika uang dimanfaatkan di area upload otomatis kan gue penghasilan lebih banyak uang tetap akan tetapi saya tidak seperti itu begitu kan begini kan yang ini akan kbqs di jalan ikut Allah berat 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 dan ini jika skopin joku ya men datang ini rezeki ini berat lataran-lataran skopin joku mukanya ngaku ya dan untuk tantangan terbesarnya selama menjadi youtuber ini mungkin teman-teman setelah ini juga punya niatan jadi youtuber tantangannya sendiri jadi youtuber ya itu tadi tantangannya kita harus bisa belajar ikhlas kita harus bisa berjuang semangat mungkin semangat mungkin orang sahabat orang tangi tak lakoni di botangi harapan palsu misalnya suratnya dikirim paling tekan misalnya meneguh harapan dari segi kita berproses untuk youtube nah untuk yang lainnya dan untuk tantangan yang lainnya yaitu tadi kita sebagai seorang pembuat konten youtube seorang yang tidak senang orang yang senang orang senang nah tantangan kita adalah bagaimana cara menghadapi orang yang tidak senang kepada kita maksudnya ini ini tapi kita ya itu tadi tantangan kita ya pokoknya kalau itu ada yang menghanya tapi ya dikali biasa semangat dan kita bisa lebih berkembang lagi berharap anda akan semakin sakit hati boleh kunjungi nanti kita sambat hari ini dan juga channelnya Faris buat yang pengen lebih tahu banyak mungkin bisa bisa juga boleh karena masih ini pernah dapet kategori berkata nyanyi tentang rumahku pak balik silahkan nyanyi kalau tidak maka nanti saya dapatkan 1% Gitarnya mereka cerok Gitar semua boleh Pak Hucuki Pak Hucuki vokal Mas yang bisa Gitar boleh Gitar juga kalau tidak minyak dipotong Gitar bahaya Boleh-boleh nyanyi sedikit-sedikit? Boleh, silahkan. Saya kan lagi usungi soperta, biar kalau ini. Mari yang hafal lagunya lebih tepat, kita bergulang bersama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkontribusi sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdiri di sini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat pengertian yang ketiga. Oke, sedulur-dulur gandang ini adalah untuk saya Rampung. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dan tetap di sini, di channel Bate saya, Topapeno, karena di channel Topapeno di sini ada kegiatan di mana saya berdolak-dolak ini. Salam petani, gulung. Terima kasih telah menonton!